Intro Ulama sekaligus raja Pemimpin agama sekaligus pemimpin politik Status inilah yang disandang Sunan Giri Ia adalah penegak kerajaan Giri Kedaton di Gresik Jawa Timur Pada saat yang sama ia juga wali yang wibawanya sampai Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi Konon ia lahir di Belambangan atau Banyuwangi pada 1442 Masehi Ia murid sekaligus menantu Sunan Ampel yang berbasis di Surabaya Intro Apa lagi yang ada di sini Pak, peninggalan Sunan Giri Pak? Peninggalan Sunan Giri selain masjid ya itu ada bekas-bekas kolam Terus relit-relit bangunan ini Bekas kolam itu dulunya untuk apa itu Pak? Itu kalau kolam itu dulunya yang di Jepang Utara Masjid itu ada dua kolam Yang satu untuk tempat budu, yang satunya lagi untuk sandun air Sekarang masih dimanfaatkan Pak? Untuk masak untuk minum air Sekarang sudah tidak dimanfaatkan Cuma jadinya ada petilasat Jadi sekarang kan dirus tarikat Pengelolaannya seperti apa Pak? Masjid Giri Kedaton peninggalan ini Pak? Maksudnya pengelolaan untuk? Yang dirawat sejak ini jenengan merawat apanya Oh ya ini ya tinggal merawat ya apa ya Cuma ngecat atau berikan lain Ini kan sudah masjid baru Bukan masjid yang didirikan oleh Sunan Giri Ini tahun berapa kalau ini Pak? Kalau masjid yang sekarang ini Awal dibangunnya itu tahun 1970-an Yang ini ya? Tapi itu masih berbentuk kayu juga Terus kemudian itu masih semipermanen Terus kemudian jadi permanen seperti ini itu 1970-an Titik lokasinya berada tidak jauh Hanya sekitar 100 atau 200 meter Kita akan mencari tahu di dalam Situs-situs apa saja pertinggalan dari Sunan Giri Dan bagaimana kondisi makam sekarang Mari Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton